Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu ka Nihongo Gambaro desu Hari ini kita akan membahas mengenai Bab 18 Minano Nihongo Setelah sebelumnya cukup lama Nihongo Gambaro tidak membuat video Seris Minano Nihongo Kali ini saya akan meneruskan lagi Pembuatan video seris Minano Nihongo Sampai Bab 50 Yang pertama kita akan mulai dengan Bab 18 yaitu mengenai kata kerja bentuk kamus Apa yang dimaksud kata kerja bentuk kamus Yaitu kata kerja yang tercantum di dalam kamus Apabila Minasang ingin mencari suatu arti dari kuasa kata Dalam bahasa Jepang Maka kata kerja tersebut harus dirubah dalam bentuk kamus Baru bisa dicari di dalam kamus Lalu semua kata kerja bentuk kamus Selalu berakhiran dengan mulut yang terbuka Seperti mengucapkan huruf U Contohnya Dalam bahasa Jepang kata kerja bentuk kamus disebut dengan jishokei Ini hiragananya lalu ini bentuk kanjinya Saya perlu besar lagi Nah ini dia Sebenarnya dalam teori bahasa Jepang Kelompok kata kerja itu ada lima Tapi untuk memudahkan belajar asing Belajar bahasa Jepang Maka kata kerja dikelompokkan menjadi tiga yang tercantum di dalam buku Minanoni Honggo Yang pertama yaitu kelompok satu Ciri-ciri dari kata kerja kelompok satu yaitu huruf sebelum masnya berubah sesuai dengan jenis kata kerjanya Untuk kata kerja bentuk mas Maka dia menggunakan baris I Nah ini dia menggunakan lima suara atau lima vokal yaitu A, I, U, E, O Kita lihat disini kita patokannya adalah kata kerja bentuk masnya Disini bisa dilihat Minasang K, I, Mas Apa huruf sebelum masnya yaitu I K, I, Mas Lalu kita lihat bentuk kamusnya Bentuk kamusnya yaitu K, U Nah maka disini huruf yang sejajar dengan ini yaitu U berubah suaranya menjadi U Lalu kita lihat bentuk nainya kawanai Ini pun berubah menjadi W atau huruf baris A ya Dan seterusnya sampai O Itu ciri-ciri dari kelompok satu Ada lima perubahan suara untuk huruf sebelum masnya Lalu ciri-ciri kata kerja kelompok dua Yaitu huruf sebelum masnya tidak berubah Dan huruf sebelum masnya itu baris E atau baris I Nah disini baris I Disini pun yang bentuk mas baris I Nanti ada kesamaan kata kerja Tapi nanti akan berbeda ketika dirubah menjadi bentuk kamus Kita lihat disini perbandingannya Untuk kata kerja kelompok satu dan kata kerja kelompok dua Kita lihat seperti yang sudah dibahas sebelumnya Mengenai kata kerja kelompok satu Yaitu huruf sebelum masnya dia akan berubah ke dalam lima vokal Yaitu A, I, U, E, O Sedangkan dalam kata kerja kelompok dua Kita lihat patokannya adalah kata kerja bentuk mas Tabe mas Disini huruf sebelum masnya adalah tabe B ya atau B Disini kita lihat dalam perubahan kata kerja bentuk lain Kita ambil contoh bentuk kamus Yaitu taberu Disini Tabe nya tetap tidak ada perubahan Lalu kita lihat bentuk nai nya Tabe nai Ini pun tidak ada perubahan Lalu kita lihat bentuk yang lainnya Tabe rare ru Tabe nya tidak mengalami perubahan Lalu kita lihat satu contoh lagi Yaitu oki mas Oki mas disini Yaitu oki mas bangun Kita lihat bentuk kamusnya adalah oki ru Oki tidak ada perubahan Oki ru tidak ada perubahan Lalu kita lihat bentuk nai nya Yaitu oki nai Disini pun tidak ada perubahan oki nya Maka bisa disimpulkan kata kerja kelompok 2 Adalah kata kerja yang Huruf sebelum masnya itu Tidak mengalami perubahan Itu dia minasang ya Kata kerja kelompok 2 Dan kata kerja kelompok 3 Yaitu hanya ada 2 Ki mas dan si mas Lalu perubahan untuk ki mas Yaitu menjadi kuru Lalu perubahan si mas menjadi suru Lalu kita lihat bagaimana Perubahan kata kerja bentuk kamus Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 Kita lihat disini minasang Ini adalah kelompok 1 Nah ini dia kelompok 1 minasang Kelompok 1 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Yaitu huruf sebelum masnya Dia ada di dalam baris i Yaitu i ciri binimi gigisi I ciri binimi gigisi Lalu huruf masnya Masnya ini dicoret Lalu diganti dengan vokal u Ingat masnya dicoret Vokal yang ini Baris i ini Dirubah semua menjadi Baris u atau vokal u Kita lihat I berubah menjadi u Ci berubah menjadi su Atau kalau disingkatnya adalah Istilah Utsuru bunumu gukusu Ya ada juga istilah I ciri binimi gigisi Atau Utsuru bunumu gukusu Kita lihat contoh Kata kerja masing-masing Vokal u nya Kita lihat disini Aimas Aimas artinya bertemu Berubah menjadi au Masnya dicoret Lalu i nya berubah menjadi u Lalu machi mas Berubah menjadi matsu Kaerimas Berubah menjadi kaeru Tobimas Berubah menjadi tobu Tobi Masnya dicoret B nya Berubah menjadi baris u nya Yaitu bi Babibu Nah berarti menjadi tobu Bu Sinimas Sinu Lalu nomimas Masnya dicoret Minya berubah Baris u nya Yaitu mamimu Berarti menjadi mu Berarti No ditambah mu Menjadi nomu Lalu berikutnya Totsugimas Totsugu Atau Togimas Togu Artinya mengasah Lalu disini kita lihat Egakimasu Egaku Musimas Musu Mengukus Nah itu dia Minasang ya Perubahan kata kerja Belum Kelompok satu Dari mas Menjadi Kata kerja Bentuk kamus Nah ini ada beberapa Contoh Kata kerja Ada perubahan Bentuk kamus nya Perubahan bentuk T nya Dan perubahan Bentuk nai nya Kita lihat Suimas Artinya menghisap Su Su Sute Suwanai Hasirimas Hasiru 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 Hasiranai Nomimas Nomu Nonde Nomanai Yobimas Yobu Yonde Yobanai Mukimas Ini mukimas Artinya Mengupas Mengupas ya Kawawomukimas Mengupas Kulit Muku Muite Mukanai Nah itu dia Perubahan Kata kerja Kelompok satu Lalu Perubahan Bentuk kamus Kata kerja Kelompok dua Huruf Sebelum Mas nya Yaitu Baris E Atau I Perubahannya Adalah Bentuk Mas nya Huruf Mas nya Itu Dicoret Diganti Ru Nah disini Akan saya Terangkan Mengenai Okimas Yang ada Di dalam Kelompok Satu Dan Kelompok Dua Bagaimana Membedakannya Membedakannya Kita harus Menghapal Satu Per satu Berdasarkan Artinya Tidak ada Cara lain Lagi Contohnya Okimas Menaruh Okimas Pun Artinya Bangun Nah maka Harus kita Hapalkan Ini Okimas Bangun Adalah Kelompok Satu Dan Okimas Menaruh Adalah Okimas Bangun Adalah Kelompok Dua Sumi Maseng Lalu Okimas Menaruh Adalah Kelompok Satu Akan Terlihat Perbedaannya Ketika Memasuki Bentuk Kamus Okimas Disini Menaruh Bentuk T nya Adalah Oite Dan Bentuk Kamus Adalah Oku Lalu Okimas Bangun Bentuk T nya Okite Bentuk Kamus nya Adalah Okiru Nah ini Kelompok Dua Begitu Cara Membedakan Kata kerja Ma Dalam Bentuk Mas Yang memiliki Bunyi yang sama Tapi arti yang Berbeda Dengan Merubah Kata kerja Tersebut Ke dalam Bentuk T Atau Bentuk Kamus Atau Bentuk Yang lain Bebas Lalu Kita Lihat disini Perubahannya Yaitu Tabemas Tabemas Makan Berubah menjadi Taberu Osiemas Mengajari Menjadi Osieru Nemas Tidur Berubah menjadi Neru Orimas Turun Berubah menjadi Oriru Nah disini Orimas Ada Kata kerja Kelompok Satunya Artinya Melipat Dia Berubah menjadi Bentuk T Nya Adalah Ot Bukan Orite Dan Oru Bukan Oriru Lalu Kimas disini Artinya Memakai Baju Memiliki Bentuk Bunyi Yang sama Dengan Kimas Datang Berbeda Di Bentuk Kamus Yaitu Kiru Dan Bentuk Yang lainnya Kalau Memakai Baju Kiru Kalau Datang Kuru Lalu Dekimas Nah disini Ada sampai Bentuk Yang lainnya Dekiru Dekite Dekinai Akemas Akeru Akete Akenai Simemas Simeru Simete Simenai Mitsukemas Ketemu Yang menemukan Mitsukeru Mitsukete Dan Mitsukenai Lalu Kelompok Yang tiga Bagaimana Perubahannya Tadi Seperti yang Sudah Saya Sebutkan Di awal Yaitu Kimas Datang Menjadi Kuru Simas Melakukan Berubah Menjadi Suru Mote Kimas Membawa Datang Mote Kuru Mote Kite Mote Konai Benkyo Simas Belajar Benkyo Suru Benkyo Site Benkyo Sinai Nah itu Dia Perubahan Bentuk Kamus Lalu kita Masuk Ke dalam Rumus Yang pertama Yang ada Di bab 18 Yaitu Kata kerja Kamus Plus Kotoga Dekimas Artinya Apa? Artinya Bisa Disini Kita Lihat Ada Empat Contoh Kata kerja Akan Akan Kita Rubah Bersama Sama Yang pertama Tabemas Tabemas Artinya Makan Maka Apabila Kita Rubah Menjadi Bisa Makan Berubah Menjadi Taberu Kotoga Dekimas Artinya Bisa Makan Lalu Hayrimas Hayrimas Artinya Masuk Berubah Menjadi Hayru Kotoga Dekimas Artinya Bisa Masuk Lalu Nomimas Nomimas Artinya Minum Akan Kita Rubah Menjadi Bisa Minum Berubah Menjadi Nomu Kotoga Dekimas Lalu Kakimas Menulis Ingin Kita Rubah Menjadi Bisa Menulis Maka Menjadi Kakuk Kotoga Dekimas Berikut Contoh Kalimat Dengan Menggunakan Rumus Yang Ini Yang Pertama Yaitu Bisa Bertemu Dengan Teman Menjadi Tomodachi Ni Auk Kotoga Dekimas Lalu Bisa Belajar Dengan Bahasa Jepang Bisa Belajar Bahasa Jepang Disini Yaitu Kokode Nihongo Benkyo Suru Kotoga Dekimas Lalu Tahun Depan Bisa Pergi Ke Jepang Rainen Nihong E Iku Kotoga Dekimas Yang Terakhir Bisa Menggunakan Laptop Yaitu Pasokongo Sekau Kotoga Dekimas Itu Rumus Yang Pertama Artinya Adalah Bisa Kata Kerja Kamus Plus Kotoga Dekimas Atau Sederhananya Adalah Kata Benda Gak Dekimas Contohnya Bisa Sepak Bola Sepak Bola Sederhana Saka Maka Berubah Menjadi Saka Gak Dekimas Artinya Bisa Sepak Bola Tinggal Memasukkan Kata Benda Plus Gak Lalu Dekimas Kita Lihat Rumus Yang Kedua Minasang Disini Kita Lihat Kata Kerja Kamus Plus Koto Des Kata Kerja Kamus Lalu Noga Suki Des Kata Kerja Kamus Noah Suki Janai Des Yang Pertama Ini Kata Kerja Kamus Plus Koto Des Biasanya Digunakan Untuk Menyebutkan Hobi Yaitu Hobinya Di dalam Bentuk Kata Kerja Contohnya Hobi Saya Bermain Sepak Bola Bermain Sepak Bola Itu Adalah Kata Kerja Maka Untuk Merubah Kata Kerja Tersebut Menjadi Kata Benda Dalam Bahasa Jepang Menambahkan Koto Des Untuk Yang Kata Kerja Kamus Noga Suki Des Ini Menerangkan Suka Atau Tidak Suka Terhadap Suatu Kata Kerja Atau Suatu Kegiatan Kita Lihat Contohnya Disini Kita Bahas Dulu Yang Ini Contohnya Watashiwa Kohiyo Nomu Noga Suki Des Disini Kohiyo Nomu Itu Artinya Minum Kopi Suki Artinya Suka Maka Kalimat Ini Artinya Adalah Saya Suka Minum Kopi Seperti Yang Kita Pelajari Di Bab Sembilan Bab Sembilan Hanya Rumusnya Adalah Kata Benda Suki Des Lalu Disini Tambahan Sebenarnya Ini Adalah Bab 38 Cuma Saya Beri Tambahan Disini Artinya Adalah Suka Melakukan Atau Suka Suatu Kegiatan Lalu Yang Kedua Watashiwa Jamuo Nomu Noa Suki Janai Des Watashiwa Jamuo Nomu Noa Suki Janai Des Disini Kenapa Pakainya Nomu Noa Karena Disini Adalah Suki Janai Tidak Tidak Suka Kalau Tidak Suka Menggunakan Noa Watashiwa Jamuo Nomu Noa Suki Janai Des Saya Tidak Suka Minum Selai Selai Apa Yang Diminum Lalu Kita Lihat Disini Cara Menyebutkan Hobi Dalam Bahasa Jepang Yaitu Shumiwa Kata Kerja Bentuk Kamus Plus Koto Des Artinya Hobi Saya Adalah Contohnya Hobi Saya Adalah Makan Makan Itu Taberu Maka Masukkan Saja Makannya Di Tengah Tengah Rumus Yang Ini Menjadi Shumiwa Taberu Koto Des Mau Diperjelas Lagi Misal Makan Nasi Atau Makan Ikan Berarti Shumiwa Sakanao Taberu Koto Des Lalu Disini Hobi Saya Adalah Mendaki Gunung Mendaki Gunung Itu Yamani Noborimas Maka Shumiwa Yamani Noboru Koto Des Shumiwa Yamani Noboru Koto Des Lalu Berikutnya Hobinya Adalah Bermain Sepeda Bermain Sepeda Atau Bersepeda Dalam Bahasa Jepang Adalah Jitenshani Norimas Atau Jitenshani Noru Maka Berubah Menjadi Shumiwa Jitenshani Norukoto Des Shumiwa Jitenshani Norukoto Des Hobi Saya Adalah Bersepeda Lalu Untuk Kata Kerja Kelompok Tiga Yaitu Kata Kerja Yang Menggunakan Simas Simas Ini Cukup Dihapus Boleh Dihapus Boleh Juga Ditambahkan Seperti Rumus Yang Tadi Kata Kerja Kamus Plus Koto Des Contohnya Adalah Jogging Go Simas Jogging Go Simas Adalah Kata Kerja Kelompok Tiga Maka Variasi Dari Hobi Yang Hobinya Jogging Adalah Sumiwa Jogging Go Des Atau Sumiwa Jogging Go Surukoto Des Ya Dalam Kalimat Kedua Kalimat Ini Yaitu Dochiramo Des Kedua Duanya Itu Boleh Dipakai Atau Yang Mana Saja Oke Lalu Rumus Yang Ketiga Yaitu Maeni Ya Disini Maeni Artinya Memiliki Beberapa Arti Yang Pertama Sebelum Atau Juga Yang Lalu Atau Maen Itu Artinya Di Depan Ya Di Depan Itu Kita Bahas Sudah Kita Sudah Bahas Di Bab 11 Lalu Disini Kita Fokuskan Mengenai Sebelum Atau Yang Lalu Rumus Yang Pertama Yaitu Kata Kerja Kamus Plus Maeni Itu Artinya Adalah Sebelum Kita Lihat Yang Pertama Minasang Go Hango Tabemas Artinya Makan Maka Berubah Menjadi Artinya Sebelum Makan Lalu Yang Kedua Artinya Belajar Bahasa Jepang Berubah Menjadi Artinya Sebelum Belajar Bahasa Jepang Lalu Yang Ketiga Yaitu Nihong E Ikimas Nihong E Ikimas Artinya Pergi Ke Jepang Menjadi Nihong E Ikum Aeni Sebelum Pergi Ke Jepang Berikut Banyak Contoh Kalimat Yang Menggunakan Rumus Ini Minasang Silahkan Bisa Baca Berikutnya Yaitu Kata Benda No Maeni Artinya Sebelum Nah Disini Kata Bendanya Adalah Kata Benda Yang Mengandung Kegiat Atau Kata Benda Kata Kerja Kelompok Tiga Minasang Bukan Kata Benda Tempat Ataupun Benda Ataupun Barang Karena Artinya Adalah Di Depan Kita Lihat Disini Kaigi Kaigi Ini Termasuk Kata Kerja Kelompok Tiga Yaitu Kaigi Osimas Artinya Rapat Berubah Menjadi Kaigi No Maeni Artinya Sebelum Rapat Lalu Spotsu Spotsu Olahraga Spotsu Sebelum Berolahraga Itu rumus Yang Kedua Mengenai Maeni Lalu Berikutnya Adalah Rumus Yang Ketiga Kata Kerja Kata Keterangan Waktu Atau Jangka Waktu Plus Maeni Ini Artinya Adalah Yang Lalu Ingat Artinya Yang Lalu Kita Lihat Disini Icinen Icinen Artinya Satu Tahun Berubah Menjadi Icinen Maeni Satu Tahun Yang Lalu Lalu Ikagetsu Ikagetsu Itu Satu Bulan Ikagetsu Maeni Satu Bulan Yang Lalu Isyukang Satu Minggu Isyukang Maeni Satu Minggu Yang Lalu Lalu Ini Dua Tahun Yang Lalu Ninen Maeni Tiga Bulan Yang Lalu Sangkagetsu Maeni Lima Jam Yang Lalu Gojikang Maeni Dan Dua Hari Yang Lalu Futsuka Maeni Itu Berikutnya Minasang Rumus Yang Keempat Yaitu Naka Naka Disini Naka Naka Memiliki Banyak Arti Dimana Arti yang Pertama Yaitu Lumayan Artinya Lumayan Apabila Bertemu Dengan Kalimat Positif Lalu Sulit Tak Kunjung Bertemu Dengan Kalimat Negatif Yang Akan Difokuskan Di Bapak 18 Ini Artinya Sulit Yang Bagian Ini Minasang Silahkan Baca Nanti Ada Tambah Ini Tidak Ada Di Minasang Minasang Tidak Dibahas Untuk Bagian Ini Maka Kita Hanya Membahas Mengenai Yang Sulit Ini Contohnya Naka Naka Umani Norukotogadekimaseng Disini Artinya Umani Norukotogadekimaseng Tidak Bisa Naik Kuda Apabila Ditambahkan Naka Naka Maka Artinya Adalah Sulit Untuk Bisa Naik Kuda Maksudnya Apanya Yang Sulit Sulit Menemukan Kesempatan Untuk Naik Kudanya Gitu Minasang Atau Nggak Bisa Bisa Naik Kudanya Karena Sulit Begitu Ya Itu Dia Yang Mengenai Rumus Naka Naka Minasang Lalu Rumus Yang Lima Yaitu Zehi Benar Benar Atau Ingin Sekali Zehi Bersama Teman Temannya Ini Kanarazu Zeta Ini Ikinari Kiuni Yato Mochiron Dan Dekirudake Yang Merupakan Kata Keterangan Ya Ini Minasang Cukup Cari Artinya Di kamus Dan Dihafalkan Maka Minasang Akan Menguasainya Dengan Baik Kanarazu Kanarazu Pasti Zeta Ini Artinya Pasti Ikinari Tiba-tiba Kiuni Tiba-tiba Yato Akhirnya Mochiron Tentu Saja Dan Dekirudake Sebisa Mungkin Hafalkan Nanti Tinggal Menyesuaikan Mudah Tidak Ada Kata Kerja Khusus Kita Lihat Disini Zeki Artinya Benar-benar Atau Ingin Sekali Digunakan Untuk Permohonan Atau Keinginan Dan Harapan Contohnya Permohonan Yaitu Zeki Asobini Kita Kudasai Contohnya Keinginan Atau Harapan Zeki Nihong E Ikitai Desne Nah Ini dia Sudah Selesai Pembahasan Semoga Bermanfaat Berikut Ada Beberapa Rensu Yang Bisa Minasang Gunakan Silahkan Minasang Yang Ingin Meminta File Ini Bisa Langsung Menghubungi Nihongo Gambaro Untuk Kontakt Nihongo Gambaro Akan Saya Taruh Di Deskripsi Silahkan Minasang Kontakt Melalui Email Ataupun Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh